Terima kasih. 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 Sekali, kita bersyukur atas pimpinan Tuhan Yesus. Walaupun kita hidup dalam satu angkatan dunia sekarang yang huru-hara. Dan kurang aman, tapi kita masih mempunyai damai suciatra dan dapat meneruskan kebaktian kita di atas talian ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus, dan bersandarkan pimpinan Ruh Kudus, kita sama-sama bincangkan tajuk kita pada hari ini, perihal puasa. Mula 18 Mac tahun ini, kerajaan telah memulakan perintah tawaran penggerakan. Dan telahpun diperpanjangkannya sebanyak dua kali. Dan sudahpun kita melalunya sebanyak yaitu satu bulan dan satu minggu, yaitu jumlahnya lima minggu sudah. Jadi, dalam yaitu pandemik kali ini, sehingga banyak negara-negara yang kuat dan besar pun telahpun tewas. Yisue,看起来, ee, 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 Dan perihal puasa ini, ada juga pemerintah-pemerintah selalu bertanya demikian. Dalam musim sekarang ini, saya percaya ramai teman segerja ada pemerintah yang akan berdoa sambil berpuasa untuk kerajaan, untuk negara, dan juga untuk pandemik ini. Dalam kebaktian pada hari ini, kita sama-sama renungkan perihal puasa ini, dari Alkitab ini. Kita sama-sama rujuk di Alkitab. Kita sama-sama rujuk di Alkitab imamat. Liwaijik 23章 ayat 27. Liwaijik 23章 ayat 27. Di ayat 27, Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu, ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan perpuasa dan mempersembahkan keroban api-apian kepada Tuhan. Nah,这里记载,根据以色列人的阅历, 他们每一年 7月,第十天,是所谓的赎罪日. Jadi, menurut kerenda orang Yahudi itu, yaitu pada tanggal 10 bulan yang ke-7 adalah hari pendamaian mereka. Nah,在那天,有一个很特别的圣会. Jadi, pada hari itu, mereka ada satu pertemuan kudus. Jadi,说,百姓要刻苦己心. Dan semua umat harus merendahkan diri di sini. Coba kita perhatikan istilah ini, yaitu merendahkan diri. Jadi, ini adalah suatu istilah yang menunjukkan perbuatan perpuasa dalam hukum Taurat Perjanjian Lama. Jadi, dalam Perjanjian Lama ini, Abadulati tulisnya, bahwa umat, yaitu merendahkan diri, dalam, daripada hari pertemuan kudus ini, lepidahkan mereka menjalani ipadah yang perpuasa. Jadi,按照律法, 在每一年的赎罪日, Israel要禁止一次. Maka, menurut hukum Tauratul, segala umat Israel ini haruslah perpuasa sekali pada hari pendamaian setiap tahun. Maka, kemudian, kita tahu pada tahun 528 Masihi. Naik天, di Israel, itu adalah sebuah hari yang bersejarah bagi orang Israel. sebab Yerusalem telahpun diserang dan negara Yahudi, Yahudah telahpun binasa. Sesudah orang-orang Israel ini mempunyai negara mereka sendiri, mereka tidak berhenti-henti menduhakai Tuhan dan tidak menuruti perintah Tuhan. Jadi, Tuhan telah membangkitkan begitu ramai orang benar dan mengutus ramai Nabi untuk memperingatkan mereka, tapi mereka menolak dan tidak mengikuti kehendak Tuhan. Dan akhirnya, hukuman Tuhan menimpa negara ini. Negara mereka bidasa dan umat Israel telahpun ditawan, dibawa ke negara Babel. dan sekarang kita menulis di kitab Zakaria fasa yang ke tujuh. Zakaria fasa tujuh ayat yang ke tujuh. Zakaria fasa tujuh ayat yang ke tujuh. dan di sini kita dapat melihat suatu catatan sejarah. Orang-orang Israel sesudah negara mereka binasa dan ditawan sampai ke negara Babel, mereka mulai sekali lagi perpuasa. Pada asalnya, mereka hanya perpuasa sekali setahun pada hari pendamaian. Tapi setiap tahun sekarang ini, pada bulan lima dan bulan tujuh, mereka akan tetapkan masa untuk perpuasa. 可想而知, ini adalah satu doa sambil perpuasa untuk jangka masa yang panjang. Untuk menunjukkan mereka betul-betul bertawabat yang kemudian, perkara ini telah menjadi suatu amalan dan budaya dalam kepecahan mereka. Dalam masa tujuh puluh tahun mereka ditawan itu, setiap tahun pada bulan lima, bulan tujuh, mereka akan perpuasa selama dua bulan ini. Pada zaman Tuhan Yesus pula, orang-orang Farisi sangat mementingkan yaitu hal perpuasa ini. Terujuk di Angelukas fasa 18. Angelukas fasa 18, ayat 12. Ayat 12. Daripada perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, dapat kita lihat kehidupan orang-orang Farisi itu peripada sekali. Mereka sangat hidup daripada sampai melampaui, melebihi tuntutan hukum Taurat. Yaitu, liripat只要求 mereka在 处罪 jenis一次. Kalau mengikut hukum Taurat itu, mereka hanya perlu berpuasa sekali saja, yaitu pada hari pendamaian. Beiru dan mereka telah di Taurat, mereka berpuasa yaitu pada bulan lima dan bulan tujuh setiap tahun. Beiru 以后 回� 到 圣地, 后来 他们 進食 更加的 pimpin, jadi 每个星期 Marisai akan 禁食 两次. 一般 他们 猜产 adalah 星期 dan星期 四. Dan sesudah mereka telahpun kembali dari penawanan ini, mereka telahpun, yaitu lebih kerap berpuasa, kalau menurut orang Farisi di sini, mereka berpuasa yaitu dua kali seminggu, yang biasanya pada hari Isnin dan hari Kamis. Dalam ingatan saya, Jemaat pada zaman awal, kita ini juga sangat mementingkan puasa ini. Saya masih seorang berlihat, pandangan saya terhadap hal perpuasa ini adalah sebuah perkara yang sangat soleh dan ibadah. Tapi waktu saya zaman berlihat ini, rata-rata Jemaat dengan pemerintah masa itu kurang berpuasa. Dan saya dapati ada juga pemercaya yang berkata, sekarang sudah zaman ke Sikarnia, tak perlu lagi puasa. Ada juga yang berkata, hari ini kita ada penyataan roh kudus, tak perlu lagi kita berpuasa. Jadi, persoalannya, apakah pada hari ini kita masih perlukan puasa ini? Kita lihat, kita lihat ketika Tuhan Yesus berada di dunia ini. Kita dapat melihat Tuhan Yesus sendiri telah menjadi teladan, dia juga berpuasa. Contohnya, sebelum Tuhan Yesus memulakan pekerjaannya itu, berdoa sambil berpuasa ini menjadi suatu persediaan yang sangat penting sebelum memulakan pekerjaan. Tuhan Yesus telah digesah oleh roh kudus sampai ke Padanggurun untuk berdoa dan berpuasa di situ selama empat puluh hari dan malam. Ini ada tertulis dalam Injim Matius, fasah yang keempat. Dan dalam Injim Matius, fasah yang keempat. Dan dalam Injim Matius, fasah yang pertama. Dan juga dalam Injim Lukas, fasah yang keempat. Nah,这个对冠福音都把这个 Yesus禁食,把它记载下来. Kita lihat, iaitu kitab Sipoptik ini telah pun menuliskan, iaitu tentang Tuhan Yesus yang berpuasa. Sekarang kita lihat Matius, fasah yang keempat. Ayat yang pertama. Dan dalam Injim Matius ini dikatakan, Yesus dibawa oleh roh ke Padanggurun untuk ke situ dan berpuasa. Kalau kita lihat ini, Matius, fasah yang pertama dikatakan, roh memimpin Tuhan Yesus ke Padanggurun. Bahkan, Tuhan Yesus berdoa dan berpuasa ini merupakan satu perang rohani. Dan masanya panjang selama empat puluh hari. Sesudah itu, dia berdepan dengan pencobaan iblis. Dan sesudah berjaya perpuasa ini. Kita dapat melihat hasil daripada pekerjaan Tuhan Yesus, memang satu hasil yang luar biasa. 首先, kita lihat Matius 4. Mula-mula sekali, kita rujuk dulu di Injim Matius, fasah yang keempat. Sesudah Tuhan Yesus berpuasa. Kita rujuk ayat 23. Ayat 25. Ayat 25. Kita dapat melihat ramai orang-orang yang datang dari utara dan selatan, dan timur. Tanah Yehuda ini datang peran Yesus. Bahkan mengeturut membawa ramai pesakit bersama. Sebab kita lihat perjantuan Yesus menghasilkan suatu kuasa yang besar. Ada yang kerasukkan. Ada yang kerasukkan. Ada yang lumpuh. Dan ada juga yang sakit ayam. Tak kira apa juga jenis penyakit orang itu disembuhi oleh Tuhan Yesus. Kita lihat hasil pekerjaan yang luar biasa ini adalah datang daripada doa dan perpuasa ini. Tentang hal berdoa dan perpuasa. Kita sila rujuk di Injem Markus, fasah yang kedua. Bahkan ada orang datang bertanya kepada Tuhan Yesus tentang hal perpuasa. Ada orang bertanya kenapa murid-murid Tuhan Yesus pula tidak perpuasa. Kita lalu di Fasa 2 ayat 18. 当下约翰的门徒和法利赛人禁食, 他们来问耶稣说, 约翰的门徒和法利赛人的门徒禁食, 你的门徒倒不禁食, 这是为什么呢? Ayat 19. 耶稣对他们说, 新郎陪伴之人同在的时候, 陪伴之人岂能禁食呢? 新郎还同在, 他们不能禁食 20节. 但日子将到, 新郎要禁食他们, 那日他们就要禁食. 那么这里, 这个, 这个, 越汉的门徒和法利赛人都禁食。 所以, murid-murid Yohannes 难道你们认为禁食已经过时了吗? 那耶稣这样回答, 那远答应耶稣给他们, 新郎跟陪伴的人在一起的时候, 陪伴之人不需要禁食。 但是, 时候将到, 新郎要禁食他们, 新郎要禁食他们, 那日他们就要禁食。 那日他们就要禁食。 这个新郎是指耶稣自己。 耶稣在他们中间, 把丰盛的恩典带给他们。 他们有恩典, 有平安, 有喜乐, 有满足。 主耶稣在他们中间, 他们享受恩典的时候, 和他们在一起的时候。 在他们享受罪名, 他们享受罪名典的时候。 所以他们不需要禁食。 那他们不需要禁食。 因此他们不需要禁食。 那新郎有一天要禁食。 然后耶稣禁食。 但是, 在这个时候, 他们没有什么困难能难到他们。 因为耶稣都帮他们解决。 Dan ketika Tuhan Yesus bersama dengan mereka, mereka tidak ada sebarang kesusahan sebab semua itu diatasi oleh Tuhan Yesus bagi mereka. Tapi sesudah Tuhan Yesus meninggalkan mereka, banyak perkara harus dihadapi, ditanggung oleh mereka sendiri. Dan waktu itu mereka perlulah berusaha sendiri dalam iman kepecah mereka. Jadi pekerjaan, iman kepecah yang perlu mereka lakukan ini termasuklah berdoa dan berpuasa ini. Dan sesudah Tuhan Yesus terangkat ke syoga, apakah murid-murid Tuhan Yesus benar-benar berpuasa? Dan kita rujuk satu contoh yang sangat jelas ini. Kita rujuk di kisah Parasuh, fasa yang 13. Ayat pertama hingga ketiga Ayat pertama hingga ayat ketiga Kisah Parasuh, fasa 13 ayat yang pertama Tuhan Yesus bagi Tuhan Yesus bagi jasa, sayangka kisah, Andang-san malam kisah anruat dan kisah anruat dan kismah anruat dan kisah anruat. 并扫罗第二节 他们侍奉主进食的时候 圣灵说 要为我分派巴巴和扫罗 去做我招他们所做的功 第三节 于是进食祷告 按守在他们头上 就打发他们去了 这里记载 福音传到 Antioh成立教会之后 这里 ada tertulis setelah Injia telah diberitakan Jemaat di Antioquia ini mempunyai ramai tenaga-tenaga yang berpakat. Dan kita lihat jemaat di situ, ada kesedaran yang sekuat tentang penginjilan. Bahkan iman mereka sangat murni, mereka tahu untuk berdoa dan berpuasa dalam segala hal. Dan sesudah mereka berdoa dan berpuasa demi penginjilan ini, lalu Rauh Kudus memberi petunjuk kepada mereka. Dan Tuhan Yesus memberi petunjuk kepada mereka ketika mereka berdoa dan berpuasa. Berkatalah Rauh Kudus kepada mereka, khususkanlah Panabas dan Saulus bagiku. untuk tugas yang terlaku tentukan bagi mereka. Dan setelah itu, sekali lagi mereka berpuasa dan berdoa. Dan doa dan berpuasa kali itu adalah untuk pengutusan. Dan doa dan berpuasa kali itu adalah untuk pengutusan. Mereka membiarkan keduanya pergi. Dan meletakkan tangan ke atas mereka itu mempunyai makna yang sangat penting. Kalau kita rujuk dia keempat di sini. Oleh karena disuruh Rauh Kudus kata di sini. Walaupun teman-teman sekerja yang meletakkan tangan ke atas mereka. Tapi ia mempunyai makna rohani yang khusus. Sebenarnya adalah mereka diutus oleh Rauh Kudus dan Tuhan Yesus. Ini adalah suatu persediaan yang penting sebelum memulakan pekerjaan. Dan kita tahu Tuhan Yesus telah terangkat ke syurgaan. Mempunyai kita sudah tidak bersama dengan kita hari ini. Maka kita semua ada keperluan untuk berdoa dan berpuasa. Kita sudah tahu berdoa dan berpuasa ini adalah suatu persediaan yang penting untuk pekerjaan suci kita. Dalam semua pekerjaan suci kita ini, satu perkara yang tidak boleh kita abaikan adalah doa. Contohnya, persediaan untuk kebangunan rohani. Dan kita akan sangat sibuk. Maaf, penguasa hal Ewa'am akan sangat sibuk. Sibuk dengan kerjanya, ada senarai yang perlu dia sediakan dan beli. Dan berjuang kumpulan kawai juga sangat sibuk dengan persediaan mereka. Mereka ada sesi tambahan, sesi latihan tambahan. Dalam segala gala, persediaan dan kesibukan ini, perkara yang paling penting yang tidak boleh kita lalaikan adalah berdoa bahkan berpuasa. Khususnya pada waktu atau masa penginjilan atau di ladang-ladang berharu kita. Jadi, ladang berharu yang perlu dijaga oleh ibu kerja sahabat yang juga telah diamanatkan oleh ibu kerja antar bangsa, kepada kita ini adalah Filipina. Bagi ibu kerja sahabat juga mengambil inasistif untuk menerokai ladang-ladang injil berharu di Sarawak. Dan selain ada pendeta-pendeta penuh masa, ada juga perlibatan dari sukarelawan. Jadi, sesudah, iaitu siswa-siswa matapilologi telah pun habis pengajian mereka itu, akan ada sesi doa untuk pengutusan. Sebenarnya, kita berhubung yang telah diamanatkan oleh ibu kerja antar bangsa, dan juga perlukan yang telah diamanatkan. Saya ingat, pada tahun 2003, kita berhubung yang telah diamanatkan oleh ibu kerja antar bangsa. Jadi, pada pemulaan, itu karena kurang pengalaman, maka kami ini sangat mempentingkan hal berdoa ini. Saya ingat, kita berhubung yang telah diamanatkan oleh ibu kerja antar bangsa. Jadi, sebelum berangkat ke Filipina ini, maka kumpulan WMT ini beberapa hari sebelum itu, mereka akan berkumpul ke kerja kelombong dan juga meminta pejabat-pejabat kudus untuk menyampaikan dorongan dan juga adakan, iaitu berdoa dan juga meletakkan tangan ke atas mereka yang akan diutus ini. Jadi, beberapa tahun yang kebelakangan ini, nampaknya berdoa, meletakkan tangan ke atas kumpulan WMT yang akan diutus ini, macam kurang dilakukan. Dan juga ada pejabat WMT, seolah tidak tahu waktu, hari ini. yang akan mereka berangkat itu. Bahkan ada juga yang tidak tahu sama-sama tentang bila mereka akan kembali. Ini adalah sesuatu perkara yang perlu kita sedidiki. Bila ada sebuah kumpulan, atau sebuah kumpulan, yang akan diutus ke ladang-ladang Injil yang baru ini, kita semua harus berdoa dan juga menumpang tangan ke atas mereka untuk mengutus mereka ke situ. Jadi, perdoa dan perpuasa ini merupakan suatu pekerjaan yang penting sebelum kita memulakan operasi kita. Jadi, di dalam Alkitab ini, untuk apakah kita perlu berpuasa? Dan satu lagi yang kita perlu berpuasa, yaitu untuk bertobat. Daud, dia berdoa dan berpuasa kepada Tuhan beberapa hari. Dalam Zakaria, yaitu Fasa ke-7 ini, kita tahu negara orang-orang telah pun binasa, kemudian mereka pun berdoa dan berpuasa pada bulan 5 dan bulan 7 setiap tahun. Dalam Alkitab, saya dapati ada suatu contoh tipikal tentang berpuasa untuk bertobatan. Bahkan, bukanlah, yaitu berdoa dan berpuasa daripada umat pilihan Tuhan. Melainkan, ini adalah suatu doa dan berpuasa yang sangat bersungguh-sungguh. Bahkan, kemudian Tuhan telah pun mendengarkan doa mereka ini dan berkenan. Ini adalah pilihan Tuhan seru isi kota Ninivi, orang-orang Ashur ini. Saya akan lihat, ini adalah pilihan Tuhan tersebut. Kita masuk ke Kitab Yunus Fasa yang ke-3, Sekarang beliau di Alkitab Tuhan tersebut. Ini adalah pilihan Tuhan tersebut dan berperang dengan ke-6. Ini adalah pilihan Tuhan tersebut dan berperang dengan ke-6. Mersi ketat-sebut dan berperang dengan ke-6. Ketab Yunus Fasa Tuhan tersebut dan berperang dengan ke-6. 第七节 他又使人便告 尼尼威通诚说 王和大臣有令 人不可藏什么 牲畜 牛羊 不可吃草 也不可喝水 第八节 人与牲畜都当披上麻布 人要切切求告神 个人回头 离开所行的恶道 丢弃手中的强暴 第九节 或者神转意后悔 不发烈怒 使我们不致灭亡 也未可知 第十节 于是神查看他们的行为 见他们离开恶道 他就后悔 不把所说的灾祸 降于他们的 这里描写 尼尼威尘的 尽时祷告悔改 那这个亚洲人 他们的恶行 达到神的耳中 但神是公义 也是慈爱的神 一般审判之前 会有一个恩典时期 给他们悔改 所以神差派 这个约纳先知 好不容易的来到了 尼尼尾城 这个永远誓本来 有三天的路程 可以绕 就然后 犯略 由于尼尼紫 相信 而avonin 远同一天 祷告 heures 因此 Jadi, berita yang dia sampaikan ini memang ringkas sahaja. Jadi, berita yang disampaikan oleh Yunus ini hanya singkat saja, yaitu 40 hari lagi, maka Niniwi akan ditunggang balikkan. Dalam erti, Katalin Tuhan hanya memberi mereka 40 hari untuk bertobat. Dan terjadilah, dari raja kota Niniwi ini sampai ke rakyat jelata ini, semuanya bertobat. Jadi, raja pun turun dari tatanya, dan menanggalkan pakaian rajanya, dan menyelubungkan dirinya dengan kain kabung. Lalu, dia duduk di abu, dia berdoa dan bertobat kepada Tuhan. Ini menunjukkan, dia merendahkan dirinya. Dan, dia menyebabkan, dia juga di ahli experience, dan ikan bantu. Dan, dia berdoa dan bergerak yang dihormat. Dan, dia menelukkan, karena seseorang, dan sama menjadi. Dan dia mengenaiu barang, dan mereka berdoa dan terep. Yang sekian, dia berdoa dan diberdoa dan raja. Dan dia mengenai, dia berdoa dan perseлюan, dan keruanya bebo dengan sensitif. Dan itu, dia ada saben, dan mereka harus mengenai dengan tanpa bijan. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air Bahkan binatang pun kenalah mengenakan kain kabung ini Yang pertama, semua rakyat itu perpuasa Bahkan haiwan pun terkenal perpuasa Inilah yang sesuatu tidak pernah terjadi dalam sejalan Dan kemudian terjadilah juga Yaitu semua manusia dan haiwan perlu juga mengenakan kain kabung Jadi pada hari ini Yaitu pendat yang paling diperlukan oleh setiap orang adalah face mask ini Tapi bagi kota Ninevi Pada masa itu, dalam masa empat puluh hari ini Pendat yang paling diperlukan oleh mereka itu adalah kain kabung ini Sebab mereka semua, termasuk haiwan, perlulah berselubung kain kabung Tapi,重点nya adalah perkara yang paling penting Kenapa kemudian Tuhan telah memperkenal ke atas doa dan perpuasa orang-orang kafir ini Ada dua faktor utama Yang pertama Yang pertama Yang lima, memberitahu orang Ninevi percaya kepada Allah Mereka percaya Tuhan akan menjatuhkan hukuman ke atas mereka Bahkan mereka juga mendengarkan perkataan yang disampaikan oleh Nabi Tuhan Kalau kita lihat, yaitu orang-orang Yahudi negara mereka binasa Dan Nabi telah menyampaikan amaran kepada mereka Sebaliknya mereka telah pun menampar Nabi itu, menangkap ataupun memenjarakan Nabi itu Bahkan mereka menumpahkan darah Nabi Tapi orang-orang Ninevi pula, mereka percaya kepada Tuhan Pada hari ini, kita semua adalah anak dan umat Tuhan Kita semua percaya kepada Tuhan Tapi, apakah, adakah, engkau percaya kepada perkataan-perkataan Tuhan Adakah kita percaya bahwa Tuhan akan menjalankan hukumannya Apakah, hati kita tetap takut akan Tuhan Apabila, aku ini lemah dan berbuat dosa dan bersalah Apakah, kita merendahkan diri berdoa dan perpuasa Yang kedua, di S10 Jadi, kata di sini Allah melihat perbuatan mereka itu Jadi, dalam masa mereka berdoa dan perpuasa Tuhan bukan siap melihat hati mereka Tuhan juga melihat perbuatan mereka itu Ada yang juga berpuasa Tetapi, tidak pun berubah dalam perbuatan mereka itu Dan mulut saja berkata, pertaubat Tetapi, perbuatan tidak berubah Artinya, Tuhan bukan siap melihat hati kita, bahkan Tuhan juga melihat perbuatan, perdupatan kita itu. Dan akhirnya, Tuhan telah melihat mereka telah meninggalkan kejahatan mereka itu. Lalu menyesallah Tuhan. Dan Tuhan tidak menjatuhkan, menimpahkan malapetaka ke atas mereka. Dan Tuhan menyesal dan tidak bermaksud selepas berbuat salah itu, artinya dia sudah silap dan mengubah rancangannya itu. Menyesal, Tuhan menyesal bermaksud Tuhan telahpun, yaitu hatinya itu kembali kepada yang semula. Tuhan mengubah fikirannya itu. Artinya, Tuhan berbelas kasihan ke atas mereka dan menerima perbuatan mereka. Jadi, ketika kita berdoa dan berpuasa, kita kena lah, merendahkan diri kita, mengosongkan diri kita ini. Kita berdepan dengan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh ikhlas. Apakah aku ini berhutang kepada Tuhan? Apakah aku ini sungguh-sungguh mengakui pelanggaran dan kesalahan diriku? Ablesi kita berdepan dengan rendah hati. Dan ambililah kita, yaitu dengan menghancurkan hati kita. Dan kemudian, kita berdepan dengan kembali ke hadirat Tuhan. Jadi, pendapatan yang demikian, yaitu doa dan perpuasa yang demikian, baru diterima oleh Tuhan. Bila masa kita perlu perpuasa. Kita dapat melihat juga, ketika orang-orang Israel berdepan dengan suatu masalah yang melanda negara mereka itu, mereka semua akan berdoa dan berpuasa. Jadi, dalam Alkitab, ada juga mencatatkan puasa secara peribadi. Ada juga yang berpuasa secara berkumpulan. Jadi, menurut perpuasa yang demikian itu, mereka semua pun sama-sama, yaitu berseru, meluahkan hati mereka itu kepada Tuhan. Kita rujuk satu contoh, yaitu di dua tawarik. Dua tawarik, fasa dua puluh. Dua tawarik, fasa dua puluh, ayat pertama hingga ayat keempat. Dua tawarik, fasa dua puluh, ayat pertama. Dua tawarik. Dua tawarik, fasa dua puluh. Dua puluh. Ketika Yosifat menjadi raja di Tanah Yehudah, ada sekali dia berdepan semua krisis negara di mana orang Moab dan orang Arab ini bersepakat untuk menyerang. Dan kemudian ada lagi orang Mirunim. Yang orang Mirunim juga adalah dari Orang Amon. Kalau kita rejuksi sampai di ayat 10, dan juga ayat 23, selain ada Bani Amon dan Orang Moab ini, ada lagi orang-orang dari Gunung Si'er, yaitu Orang Idom. Bani Amon, Bani Moab dan Bani Idom, mereka telah pun sepakat, tiga negara yang sepakat untuk menyerang negara Yehudah ini. Baik mana reaksi Raja Yosifat, dia menjadi takut, bagaimana sebuah negara dapat berdepan dengan persekutuan tiga negara ini? Tapi Raja Yosifat beriman kepada Tuhan, dia telah mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dalam krisis yang bahaya ini, dia telah menyuruhkan kepada mereka kepada suruh Yehudah supaya berpuasa. Jadi, Yosifat berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Dan mereka datang dari semua kota di Yehudah untuk mencari Tuhan, daripada perbuatan mereka ini. Daripada perbuatan beriman ini. Maka, di fasa 24, lalu, roh Tuhan menggerakkan seorang Nabi yang bernama Yehazil ini. Nah, ini. Nabi ini pun menubuat dan berkata, Tuhan akan berperang bagi mereka. Kita rujuk di ayat 17. Dalam perperangan ini, tidak usah kamu bertempur. Tinggallah berdiri di depanmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Nah, dia maju tidak menggerakkan keadaan terhadap mereka, dari mereka memperangisi mereka. Tuhan akan menyatai kamu. Jadi, pada kesempatan hari itu, mereka pun berdepan menghadapi musuh mereka. Mereka tidak pun peperang sendiri. Mereka hanya mengutus, yaitu kumpulan kawaya dari orang-orang Levi untuk berada di barisan berdepan, menyanyi, memuji Tuhan. Kita lihat, nampaknya kumpulan kawaya ini adalah berada di barisan paling depan dalam peperangan. Sebab itulah, dalam ladang-ladang Injil, baharu kita tidak sangat memerlukan kumpulan kawaya dari belia-belia ini untuk membantu. Habitulah, dalam kebenaran penginjilan ini, kita juga akan mengaturkan kumpulan kawaya itu menyampaikan persembahan. Dan akhirnya, terjadilah Tuhan peperang bagi mereka. Dan kemudian di ayat 22, Tuhan mengutus malaikatnya untuk membunuh musuh-musuh mereka. Dan Tuhan juga membuatkan musuh-musuh mereka itu huru-hara sendiri. Bahkan, sehingga mereka tidak dapat mengenal, mengecam siapa sebenarnya itu, sehingga terjadilah musuh-musuh mereka itu saling membunuh di antara satu sama lain. Dan akhirnya, binasa lah, yaitu pasukan tentera dari kumpulan, dari pasukan tiga negara itu. Dari sini sekali lagi, dapat melihat betapa ajabnya, khasiat, yaitu berdoa dan berpuasa ini. Jadi, pada hari ini, gereja juga akan bakal berdepan dengan krisis. Kadang-kadang, ada serangan iblis, sehingga ada kawan-kawan, ataupun pemercaya yang kerasukan. Jadi, dalam perang rohani ini, kadang-kadang, kita akan berdepan dengan roh jahat yang agak tegil. Ada juga yang kerasukan, setelah kita berdoa untuk sekali dua kali, dapat sudah kita mengusir roh jahat itu. Tetapi ada juga roh jahat itu yang sangat, yaitu tergil sekali. Kita lihat Rujo di Injil Matius, fasah yang 17, ayat 21, 17-21, fasah 17, ayat 21. Di sini, ada murid-murid Tuhan Yesus yang berdoa untuk seorang kanak yang kerasukan. Menurid-murid Tuhan Yesus yang berdoa untuk seorang kanak yang kerasukan. Tapi, walaupun murid-murid sudah pun berdoa, tapi tidak berjaya mengusir roh jahat itu. Lalu, datanglah Tuhan Yesus. Dan hanya satu perkataan sahaja, Tuhan Yesus dapat mengusir roh jahat itu. Jadi, murid-murid Tuhan Yesus berasa tajub dan juga tidak tahu apa sebenarnya puncak itu. Lalu, mereka juga mengiliki sendiri. Dan mereka bertanya, kenapa yang kami ini tidak dapat mengusir roh jahat itu? Dan sebelum itu, mereka memang berjaya mengusir roh jahat. Dan lalu, jawablah Tuhan Yesus kepada mereka. Dan kata Tuhan Yesus, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi, semasa kita menghadapi pertempuran rohani, kalau kita berdepan dengan roh jahat yang jenis ini, maka kita pula berdoa dan berpuasa bersama-sama. Dalam erti kata lainnya, kita juga tidak boleh seberangan berdoa dan berpuasa. Dia merupakan satu senjata utama dalam pertempuran rohani. Andai kata, kita betul-betul tidak dapat mengusir roh jahat itu, walaupun kita menggunakan senjata yang paling utama ini. Tidak bolehlah, kerana kita hanya sakit yang ringan sejak sesama-sama, kita pun menggunakan senjata yang utama ini. Jadi, jenis ini tidak dapat menjadi sebuah jahat ini. Maksudnya, berdoa dan berpuasa ini tidak boleh menjadi suatu amalan, kebiasaan begitu saja. Kita hanya lakukannya apabila kita betul-betul memerlukannya. Nah, isteri mencari konan. Kerana orang-orang Israel berdepan dengan krisis negara. Krisis itu tidak dapat diatasi. Nah, konan tentang itu, jenis ini tidak dapat diatasi. Apabila negara mencapai krisis, maka memaklumkan semua rakyat berdoa dan berpuasa. Jadi, kali ini, Ibu Kereja telah memaklumkan semua jemaat supaya berdoa dan berpuasa. Bagi diri saya, ia adalah suatu cabaran besar. Ya, bukan hanya, ia adalah krisis bagi sebuah negara. Bahkan WHO telah pun mengumumkan ia adalah suatu pandemik, krisis kripsi 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 kripsi. Dalam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, PBB ini, jumlah anggotanya itu hanya seratus sembilan puluh tiga buah negara. Sudah seratus empat puluh tiga buah negara dilanda oleh penyakit virus ini. Bahkan musuh ini sangat menakutkan. tidak dapat kita lihat. Jadi, penyakit virus ini dapat sampai ke mana-mana tempat. Susat kita nak menjaga-nya. Hanya lah, iaitu penyakit Tuhan yang maha kuasa yang dapat menjaga kita ini. Sebab itulah kita memerlukan setiap kita ini berdoa dan berpuasa bersama-sama untuk menghadapi krisis ini. Tapi, semasa kita berdoa dan berpuasa, ada beberapa perkara yang perlu kita perhatikan. Tiga, jenis, ibunya ada yang sangat menjaga. Yang pertama, kalau mahu berpuasa, perlu ada tujuan yang sangat jelas. Bahkan kita telah tetapkan masanya. Contohnya, berapa panjang kita mahu berpuasa. Dan juga kenapa kita ini berpuasa, perlu ada tujuan kita yang jelas. Sebab janganlah perpuasa itu menjadi suatu permaliti ataupun kebiasaan dalam kepecahan kita begitu. Nah,再来, jenis,一定要有灵修的内容. Dan juga, semasa kita berpuasa, perlu juga ada pengimpunan rohani. Jadi, di jenis, kita perlu ada penyimpunan rohani. Jadi, sewaktu kita berpuasa, kita perlulah, yaitu berdoa dengan tidak berhenti-henti. Dan juga, ada juga masa untuk kita membaca Alkitab. Kita boleh menyanyi gedung atau mendengar, yaitu muzik-muzik rohani. Oh,当然, kita berpuasa ini bukanlah sesuatu perkara yang dipaksa. Kita memaklumkan perpuasa, bukanlah kita nak paksa semua jemaah itu berbuat demikian ini. Jemaah kita ini adalah suatu dorongan. Jadi, tentang masanya itu, berapa kali kita nak berpuasa, berapa panjang masa kita berpuasa sehari ini, itu terpulang kepada diri kita, dan itu bergantung kepada kesehatan dan kemampuan kita. Dan juga, semasa berpuasa, kita perlulah menghadapi Tuhan dengan berimam. Dan juga, seperti orang-orang di kotak Nineveh. Mereka percaya kepada Tuhan. Dan juga, sama seperti Raja Yosafah. Walaupun dia mempunyai kedukan yang mulia, karena dia adalah Raja, tapi dia merendahkan diri, dia mengakui dirinya itu, kekuatan dirinya itu terbatas. Dia mengakui bahwa dia tidak lagi dapat bergantung kepada pasukannya atau kekuatan dirinya. Sebetulnya, dia mengusungkan dirinya. Dia tidak minum, tidak makan. Dia telah mengubahkan segala keperluan jasminyatu untuk mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Dan semasa kita berpuasa, Kita perlulah merendahkan hati kita, dan juga kita perlulah berpuasa bersama-sama. Kita semua harus merendahkan diri kita, dan bersama-sama kembali ke hadirat Tuhan. Bukan saja perpuasa secara luaran sahaja. Melainkan kita, menghancurkan hati dan jiwa kita. Kita perpuasa sungguh dengan perbuatan kita, kita kembali ke hadirat Tuhan. Dan ingat juga, jalanlah perpuasa ini menjadi suatu amalan yang kebiasaan atau secara formaliti saja dalam kepecahan kita. Kalau kita tidak merendahkan diri kita, semasa perpuasa itu, maka puasa kita akhirnya menjadi sama seperti puasa orang-orang farisi ini. Dalam doa mereka itu, mereka memegahkan diri, dan memberitahu Tuhan bahwa mereka perpuasa sebanyak dua minggu sekali. Maka, semasa kita berpuasa ini, kita perlu merendahkan diri, dan menghancurkan jiwa dan hati kita. Semasa kita berdepan dengan pandemik kali ini, Kita berdoa, bersandar kepada Tuhan untuk mengharungi krisis ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita sama-sama nyangikidung puji Tuhan. Kita akan mencari 258 sisi. Nombor 258. Tuhan Yesus memberkati kita semua. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.